Intro Di tanggal 23 Juli ini diperingati sebagai hari anak nasional Kita ucapkan selamat hari anak nasional Semangat terus untuk belajar Buat anak-anak menjadi anak-anak hebat buat penerus bangsa Indonesia Saya mau ditip salam boleh gak? Boleh Buat calon anakku kelak Jika kau nanti kelak menyaksikan ini Aposisi kapan ah? Ya kan aku mau menyampaikan sesuatu Bapakmu ini mau menyampaikan Apa katanya? Susah banget cari jodoh buat bapak Semua itu akan senada seirama apabila Tuhan mengizinkan Iya Semua atas kendak Tuhan Betul Apabila Tuhan berkendak Kamu salam dong buat anak kamu di rumah tuh Iya Buat anak aku udah pasti itu akan menjadi anak yang soleh Kebanggaan orang tua Amin 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 Sampai Tuhan biar ini ngomongin soal anak Kita akan hadirkan seorang bintang tamu diva tanah air Bersama dengan putri tercinta Yang memang sang putri ini kan kuliahnya di luar negeri Tinggalnya di luar negeri Di New York Bener Selamat pagi Selamat pagi Walaikumsalam Good morning Tuhan biar ini ngomongin soal anak 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 Lihat Tuhan biar ini ngomongin soal anak Suaranya itu gimana gitu ya Licin banget suaranya itu Sarang-sarang bahwa Gimana gitu Kalau di lagu aslinya itu dia Teraya ada suara di waktu bayi Jawa Ibu Alia Selamat datang kembali di Indonesia Welcome back Dan Tate juga welcome back di bagi-bagi Alhamdulillah loh Aku tuh itu record loh Aku tuh gak pernah Kayaknya jarang aku tampil di acara Sesering ini kami semua disini mengucapkan terima kasih karena memang permintaan ke ke VaxMil kami tuh memang banyak banget VaxMil, jaman dulu bawa ke VaxMil jawa apa rasanya bisa balik lagi ke Indonesia senang aku kan paling kangen soal Indonesia kan keluarga aku jadi ya senang bisa bersama keluarga lagi dan ketemu lagi sama support system aku bukan cuma lewat telepon video call doang video call kita bisa 3 jam tapi aku senang sih aku udah ketemu sama kita juga senang kita mau kasih lihat juga buat sobat alhamdulillah kemarin Teresa Alhamdulillah ya selamat ya silahkan pengajian dengan lancar kita mau kasih lihat kebahagiaan keluarga ini ketika prosesi siraman pengajian untuk seorang Alia Mas Said ini dia giget, giget, giget kisah cinta Alia Mas Said dan Torik Halilintar masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini masih banyak rahasia dan pertanyaan warga net kapan sih pernikahan Alia dan Torik ini akan berlangsung beberapa waktu lalu baru saja digelar acara siraman sekaligus pengajian Torik Halilintar dan Alia Mas Said yang berlangsung sangat haru meski sekarang meski sekarang Deddy raganya tidak bersama Alia tapi Alia yakin bahwa Deddy selalu menjaga Alia dari atas sana Deddy sebentar lagi putri kecilmu akan menikah rasanya ingin bercerita langsung tapi Alia yakin Deddy tetap menjaga Alia dari atas sana ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi Alia ibu gak pernah akan ada contoh kata yang cukup untuk belom terima kasih ibu sangat beruntung telah diberi ibu seperti ibu oleh Allah semangat ya ampun jadi gak sabar deh sama pernikahannya nanti gimana ya tanggapan Zahwa Mas Said yang akan dilangkahi oleh adiknya sendiri kita tanya langsung yuk hanya di pagi-pagi amyar keger congratulations bahagia semua kita oh kita ikut happy loh liatnya ya selamat ya teteh gimana sih rasanya melihat wah selangkah lagi seorang Alia Mas Said putri tercinta akan dipersunting dan menjadi istri dari Torek Halilintar iya yang pasti bersyukur penuh syukur kita semua happy of course we are so happy terlalu haru juga pasti ada rasanya tuh sebenernya aneh tapi anehnya apa anehnya tuh mimiknya bagus karena baru pertama kali mantu kali ya iya kan this is the first time gitu kan jadi terus ya aneh aja gitu kan Alia tuh selalu menjadi our baby girl kan dia tuh ya she's a baby she's a baby tapi alhamdulillah kita sangat happy kita happy yang paling mengharukan tuh buat seorang Riza Artamivia momennya apa sih ngomorin kayaknya banyak tuh liat aja pokoknya kalau nonton live-nya pasti penuh harulah karena itu kan kita memudasarnya gak gitu bukan orang yang senang menangis depan orang ya tapi itu udah bener-bener gak bisa ditahan so it's naturally iya i feel like it's not even tentang nangis depan orang ya maksudnya aku juga sejujurnya kalau aku ada di acara ade aku yang kayak gitu aku bener-bener gak mikirin oh ada kamera ini ada kamera itu maksudnya kan buat aku kan itu acara ade aku iya ngampe rasanya dong iya lupakan dimana itu kamera apa itu we don't care iya itu aja sejujurnya jujur aja pas aku masuk ke pengajiannya itu aku sempet mikir ini live gak sih kayak i don't even know kayak aku gak tau gitu loh karena aku bener-bener fokus aku ya purely ke ade aku iyalah itu aja momen-momen yang harunya Zawa baru lain di Indonesia itu kapan? tanggal berapa ya tuh? tanggal seminggu lebih? udah hampir dua minggu deh artinya Alia berarti banyak cerita biasanya kan kalau orang mau menikah tuh kalau sama saudara kandung apalagi sesama perempuan ya ada yang disampaikan apa yang Alia atau mungkin kamu cerita bareng-bareng ketika momen sebelum pengajian dan juga siram? emm aku sih sama Alia maksudnya kita banyak juga ngobrol sebelum aku sampe di Jakarta maksudnya kita video call dan teleponan dan juga pas baru tunangan dan segala macem tuh kita udah teleponan kan jadi aku tuh selalu nanyain dia kayak how do you feel? kayak kamu kamu nervous gak? gitu loh kamu gimana perasaan kamu? gitu kan dan Alia tuh dia kan anaknya kayak cuek-cuek tapi kayak sweet gitu kan jadi dia tuh banyak yang kayak hmm biasa aja belum kerasa tapi juga pas hari H nangis gitu loh sebelum kesiraman itu? dan disiramannya aku ada tuh pas lagi sungkeman ya pas sungkeman sama acara langkahan itu kan ada video yang Alia sungkeman sama aku kan dan lucunya tuh aku ngeliat banyak komen online bilang kayak kok kalian nyengir-nyengir doang gak ada nangisnya padahal sungkeman padahal itu dia nangis I know tapi kayak maksudnya she was right in front of me itu dia tuh kayak udah nangis tapi kayak ya namanya juga ya dia tetep senyum gitu loh tapi itu air matanya udah ngalik dia bilang apa waktu sungkeman sama kamu itu dia kalimat yang keluar di mulutnya? iya maksudnya banyak lah ya dan kayak aku pun gak bakal ngomong semuanya tapi kayak yang pasti dia bilang kayak pokoknya ikhlas seza kayak di langkahin aku kayak like you know kayak mohon restunya and like aku sih cuman ngomong kayak I love you I love you like I don't care kamu ngelangkain aku kayak it's not a big deal to me at all jadi kayak aku bener-bener cuman intinya aku cuman pengen adik aku bahagia nanti kita bahas soal langkah-langkahan itu ya kan ada prosesin juga but it's okay gapapa no worries tapi kamu kenal deket sama Torik di mata kamu itu calon suami atau calon adik ibar kamu itu seperti apa sih calon suami dari adik kamu I think it's funny I think it's really nice aku kan sempet ketemu Torik tuh pertama kali aku ketemu Torik gak ada Aliyah kan karena waktu itu Torik ke New York oh iya ke New York iya jadi dia tuh sempet ada acara di KBRI sana terus pas banget ya ketemu aku juga dong dia yang kaya Z aku mau kenalan dong maksudnya mau ketemuan gitu kan dan sebelum itu kita udah sempet video call Aliyah sempet video call aku sama Torik pas kayak baru awal-awal pacaran terus pas ketemu kayak aku gatau expect apa karena sejujurnya aku juga sejujurnya aku gatau i don't know who he was sebelum dipacaran sama adik aku jadi pas ketemu aku yang kaya okay like aku gatau mau expect expectasi aku apa gitu loh tapi yaudah ternyata kaya ternyata seru orang ya dan ternyata dia tuh santai banget dan maksudnya kita candaannya tuh nyambung dan maksudnya kita jalan-jalan kan sering bapak-bapak di New York so banyak kaya curcol-curcolan dan dia juga ngomong ke aku dari awal atau intentions dia sama adik aku itu kaya gimana and dari situ I was like okay spiritual oh bener dari awal ketemu dia udah cerita tentang keserisannya ya udah so I was just like oh like maksudnya refreshing kali ya melihat kaya adik aku mungkin mendapat orang yang sangat pasti gitu loh tentang adik aku itu satu perkara yang luar biasa ya ketika dekat dengan orang kemudian dia sudah langsung memberikan kepastian sama lo ada satu kepastian ya gak cuman yang kaya oh ya kaya cuman main-main kalau misalnya gitu ya udah ngapain ketemu sama gue gitu oke dan kita juga ikut happy kemarin prosesinya sangat luar biasa cantik sekali hikmat juga termasuk ada prosesi pelangkahan kita mau kasih lihat karena memang Zahwa dilangkai oleh adiknya tapi she's fine gak masalah buat kita mau kasih lihat gue ini ada proses yang dilewati ya diberikan pisang sanggan untuk diserahkan kepada kakak tercintanya sebagai lambang bawa mbak kakak tercinta memberikan keikhlasannya untuk menikah terlebih dahulu dan tampak mbak Zahwa Masaid akan memotong benang lawi ini dengan penuh keikhlasan mengantar adiknya untuk menikah terlebih dahulu silahkan mbak bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kami bersilakan kembali menempat di tempat mbak ibu sekalian kita akan saksikan bagaimana prosesi langkahan ini kita laksanakan tampak kakak tercinta membawa tebu wulung atau tebu yang berwarna hitam yang lurus melangkah bersama-sama dan kelihatlah mbak sahwa dengan tulus ikhlas menggandeng adiknya dan adiknya melompati bokor berisi kembang setaman yang melambangkan samudera i love it itu sakral sekali ya ini banget ya cantik sekali dari semuanya memang dari bajunya dari bunga bunganya bagus banget prosesinya ya agaknya bagus sekali Zahwa kalau Alia sama Torik sendiri kayak officially secara resmi dia cerita sama kamu bahwa oke kita akan menikah dan maaf kalau harus melangkahi itu masih inget gak berapa waktu yang lalu hmm menurut aku karena mereka dari awal udah serius kayak aku udah tahu gitu kan jadi ya maksudnya pas Torik juga maksudnya minta restu dari keluarga dari aku dari ibu segala macem ya karena ngomongnya yang kayak you know is it ok if I marry your sister begituloh dan of course told him it's lebih casual aja ngomongnya gitu ya ya totally maksudnya kayak you know kayak lebih casual gak yang kayak boleh gak dilangkahiin mungkin karena menurut aku kayak menurut aku aku masih muda dan emang aku dari dulu gak pernah ada rencana pengen menikah muda atau cepet nikah bahkan itu memang dari dulu udah suka bilang you know ibu I think nanti tuh Alia memang yang akan duluan menikah oh iya aku dari dulu udah tahu aku bakal dilangkahi iya dan itu adalah pilihan ya iya dan memang Zahwa kan dulu kan fokus banget ke study iya ke sekolah tadi gitu ibaratnya jadi Zahwa tapi Teteh Puntan kalau biasanya langkahan itu kan koreksi saya kalau saya salah ya ada pelangkahnya gitu misalnya request oke kamu boleh kalau misalkan kita mengikuti ajak gitu kalau misalkan kita mengikuti ajak gitu pakein aku aku mau request request ini kita segepok berian kalau itu apa ya budaya ya budaya ya apa itu ini kamu pakai dari Zahwa minta gak aku sih gak minta apa-apa alianya gak sih atau mungkin iya maksudnya kita lihat ya dengan siapa tapi maksudnya tapi maksudnya aku juga gak minta apa-apa dan aku juga gak expect apa-apa karena kamu sesantai itu ya bener-bener buat aku aku kayak it's really not a big deal yes it really isn't dan aku ngeliat banyak komen yang kayak pasti berat banget Zahwa di langkahin adenya gak berat sama sekali kamu malah ngeliatnya happy ya iya kan yang paling penting bagi kita tuh ada her happiness gitu that's it gitu loh jadi and apa dan aku pun i'm so happy karena aku ngeliat putri-putri saya bahagia semua gitu loh betul happy with her choice gitu ya with her path gitu jadi ya udah gitu jadi buat netizen juga tolong lah ya maksudnya kayak kenapa kita gak fokus sama kebahagiaan orang aja gitu karena mereka memang tidak punya apa mungkin itulah mungkin media sosial ini memang tempat bagi orang-orang yang kurang kerjaan sih udah jadi gak apa-apa lah tapi balik lagi ini kultur Indonesia gitu balik lagi bawa manusia itu atau netizen itu lebih banyak begini banyak orang kolotnya kan gitu iya kalau orang kolot kan kalau misalkan ngelangkain kakak sendiri kan tau sendiri kan mereka yang kurang open-minded oh iya tapi mungkin harus dibedakan antara pikiran kolot dengan kurang terbuka pikirannya itu satu hal yang berbeda ya tapi kita juga happy lah apapun itu pilihannya mau nikah sekarang yang pentingnya bahagia we are without dan pilihan bagi mereka juga mereka mau ngomong apa aja ternyata kita juga mau kasih liat artikel yang sama ini termasuk juga buat Edzawa ternyata boleh ceritain prosesi Reza Artamevia Jualdawet di acara siraman Alia Mesait jadi sorotan warganet bertanya makna dan tujuannya aku nonton itu bagi Jualdawet gimana sih Jualdawet gila tuh selalu manggil Reza Artamevia dengan teteh 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 karena di otak kita teh Reza itu orang Sunda ini tuh kemana adatnya adat mana sih Tih? Jawa Jawa kalau ibu saya memang Solo Solo Tigo terus Mas Aji kan juga Surabaya oke gitu jadi memang ibu saya Solo oh maka dari itu kental sekali ya jadi ibunya ibunya ibu Solo terus papanya papa Jawa Timur pas lah oke Jualdawet Jualdawet ini juga saya cuman saya ngikutin sih sebenernya ya saya juga baru mendalami sekali baru tau at that time gitu maksudnya karena kan oh ini orang tua terus Jualdawet ini manis gak kayak gitu sebenernya mungkin hampir sama dengan kalau orang tujuh bulanan gitu kan terus kan kayak ini rujaknya manis seperti kayak gitu lebih kayak ini nah ini jadi ini rasanya enak gak nikmat gak manis gak ini bakal bagus gak nih gitu jadi lebih buat apa sih tambang gitu kan harus beli harus beli atau gratis gratis dibikinin gitu itu belinya ada kayak pakai kelewang di situasi kasih koin koin gitu ya sofinya semoga semanis Dawet kan pernikahannya dan udah gitu ya bagus rezekinya gitu lah semacam itu gitu Dawetnya enak sih Dawetnya enak papi ayo kan nanti kalau kakak gitu kan nanti aku sama Karen jual Dawet kalau dia bukan Dawet kalau aku cendol Dawet ya itu teteh kemari kita lihat prosesinya cantik banget kemudian ada momen dimana ini sama seperti momen sebelumnya momen lamaran ada satu kursi khusus kemudian ada foto almarhum Aji Masai sobuat Zawah sebagai seorang kakak dan putri tercinta dari seorang almarhum Aji Masai melihat itu gimana iya itu aku sangat terharu karena emang dari aku aja lamaran itu kan aku nontonnya lewat YouTube kayak kalian semua ya kayak semua orang aku nontonnya lewat YouTube kan karena waktu aku masih di New York dan itu aja aku ngeliat foto papah aku tuh aku udah terharu banget kayak aku nangis sendiri gitu nontonnya jadi kemarin pas aku ngeliat selalu ada foto papah terus pakai bunga kayak setanggal bunga gitu I was very touched aku sangat terharu dan tapi kayak aku tau ya maksudnya gak usah dilebahi-lebahiin lah ya maksudnya kayak it's honestly kayak lebih terharunya itu lebih ke kebahagiaan dibanding kesedihan gitu loh karena kita yakin insya Allah papa juga udah udah happy dan pasti pasti dia happy insya Allah ngeliat Aliyah itu menemukan kebahagiaannya dan menemukan pasangannya gitu kan exactly harus mengimani itu ya iya jadi kemarin ya aku terharu sih apalagi pas Aliyah ngomong speechnya dia itu yang apa namanya bawa daddy yang kayak you know like it was very touching itu kalau misalnya kalian nonton kan itu aku nangis ya tapi ya i was trying to keep it minimal tapi tapi you know kayak aku ngeliatnya ya terharu sih bahagia tentu saja kita semua termasuk juga bagian dari keluarga seorang Angelina Sonda kita mau kasih lihat juga artikel yang satu Angelina Sonda sambut bahagia ke pulangan Zahwa Masaid mari ciptakan kenangan baru bersama ciptakan kenangan baru bersama tapi kita yakin juga bahwa kamu punya kenangan yang bisa kamu ingat bersama dengan Angelina Sonda dulu banyak dong aku itu sangat dekat dengan keluarga aku dan aku sangat dekat sama orangtuaku mau itu orang tua kandung atau orang tua sambung kayak dan alhamdulillah aku banyak banget support system dan banyak banget parental figures yang dihidup aku yang membantu ngurusin aku dari aku kecil it's a blessing ya iya exactly very much a blessing and mommy Angie itu salah satu dari itu gitu loh dan aku ya sama mommy kan dulu ya sering kayak misal travel bareng atau kayak dulu aku pas kayak baru-baru puber aku cerita-cerita maksudnya ya enak lah gitu loh kayak nyalon bareng sama kayak ibu sendiri lah pokoknya gitu iya maksudnya sama dan aku ngakuin hal-hal itu sama ibu juga gitu maksudnya dan itu bener-bener eh ya hal yang aku gak bakal aku lupain gitu dan karena aku gak ngelupain orang-orang yang ngurusin aku gitu loh karena dari mbak Angie nya juga kan kayak ke anak banget yang rangkul nyatu yang ngemena kayak maksudnya alhamdulillah yang nyatu semua sih pakai memori yang paling kamu ingat bersama dengan Angelina Sonda seingat kamu banyak pasti tapi yang paling nyakut salon-salonan kali kamu ya sering yang ngena banget ya paling apa ya apa ya ada misal banget kayak maksudnya salon-salonan katanya mama iya maksudnya kita sering iya mami kan dulu kan punya salon jadi kayak aku tuh sering banget kayak aku tuh suka menipedi siapa punya salon aku suka mami dulu oh oke mami Angie itu Angie ini kan ibu iya mami kan dulu punya salon punya butik gitu kan jadi kayak maksudnya aku sering banget main disitu dan aku itu kan very feminine gitu kan jadi aku suka banget kayak ikutan perawatan las spalas segala macem quality time nya salon-salonan ya iya dan kayak maksudnya mami kan juga seneng nyalon-nyalon dulu kan jadi kayak kita maini pedi bareng hapala bareng iya 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 jadi kayak very girly gitu loh sambil ngomongin kayak ah dulu aku naksir sama siapa di sekolah pas SD gitu loh kita happy banget liatnya bahwa ini adalah satu berkah yang luar biasa keluarga silaturami yang tidak pernah putus saling mendoakan satu sama lain dan kita juga mau kasih liat pt yang satu ini iya jelang pernikahan Torik Alia Angelina Sonda dan Reza Artamivia saling mengungkapkan isi hati hmm what was it mengungkapkan isi hati isi hati gimana sih eh kayaknya itu naturally aja sih karena kita kumpul ya it's a happiness untuk kita dan saya orang yang sangat menghargai silaturahmi gitu ya saya orang yang sangat menghargai siapapun gitu betul jadi disaat kita punya momen seperti itu saya orangnya seneng yang memang ya gitu yang warm gitu jadinya tentu ya udah kita memang sedang kebersamaan itu eforia dalam kebahagiaan dalam suka cita rasa syukur terus ya udah dan kita seneng wow sekarang anak-anak kita udah pada gede gitu kan terus kalau kien juga kan dia juga lucu banget gitu gitu sambil makan dawet ya gitu tapi memang tereza ini karena kan aku pernah jadi salah satu timnya tereza ya kalau tereza tuh memang bener-bener semua satu ring satunya dia tuh memang keluarga gitu loh rian dan jadi memang menyenangkan sekali betul jadi bisa ada yang disampaikan sama teteh gak ke Angel dan Sonda atau juga sebaliknya dalam momen kebahagiaan ini bukan hanya mungkin ketika pengajian siraman atau momen sebelumnya ketika siapa eh gimana nih eh seneng oh enggak Angel juga sempat bilang aduh saya aku gak sabar gitu bilang eh ngeliat nanti tuh kien nganter kepelaminan gitu itu kata-katanya mami gitu ya ha ha insyaallah insyaallah gitu insyaallah eh apa dia pasti mudah-mudahan aku bisa lihat of course you will see ya aku bilang gitu insyaallah kita akan lihat sama-sama ya udah gitu aja wow oke luar biasa ya kita doakan nanti dimudahkan dilancarkan segala unusannya itu yang paling penting kebahagiaannya juga pasti kebahagiaan kita semuanya sehat semuanya sehat semuanya dan juga kepada semua yang mendukung kita ngedoain kita dan yang memperhatikan apapun komentarnya tapi bagi saya itu adalah perhatian semuanya karena mereka mau meluangkan waktu makasih banget udah menyaksikan gitu ya itu jadi terima kasih atas waktunya dan thank you for being positive juga kita kali ini mau ngajak kita rasa sama Zawa bermain sebuah pemainan oke red flag ini juga green flag kekompasan mereka ya guys kalau red flag tuh ya angkat kalau enggak banget kalau green flag kalau oke lah boleh red flag red flag itu kayak red flag red flag oke pertanyaannya udah ketawa udah capek ya say pertanyaannya silahkan ya pak keren silahkan pak keren oke oke ayo wii pertanyaan pertama orang tua yang sudah tidak peduli dengan urusan anak red flag green flag red flag of course pasila red flag ya oh begitu maksud ini baru ketahuan mamanya nih tapi buat Zawa mama tuh kamu komunikasi sama kamu kan kamu di luar negeri di New York ya komunikasinya tuh seintens sama sih oh it's like very intense karena my mom is ibu is my best friend like she knows everything about my life I don't really keep secrets from her ada rahasia sama sekali ya not really no kayak maksudnya mau rahasian apain karena soalnya ibu itu dari dulu very open minded very supportive kayak enggak pernah pokoknya selalu support aku mimpi aku apapun itu jadi aku itu enggak pernah ngerasa aku harus ngumpetin apa-apa dari ibu gitu loh oke jadi kalau misalnya aku ada apa-apa tuh aku cerita aja oke next question pertanyaan berikutnya oke orang tua yang bergantung ke anak red flag green flag gak apa-apa gak apa-apa sih menurut aku menurut aku tapi yang penting jangan kayak kita semuanya tahu diri gitu kan iya iya ada semua itu ada boundaries ada apa tapi selama tidak melewatkan itu ya iya ada anak tidak ada karena saya saya kan sudah saya udah jadi orang tua dan saya masih memiliki orang tua betul justru saya sangat seneng gitu loh kalau orang tua saya tuh bergantung pada saya gitu betul saat ini justru saya tuh merasa happy banget justru saya seneng banget gitu bisa ngurusin justru itu justru kalau berkatnya itu berkah gitu kan betul jadi buat saya it's a very happiness gitu betul jadi jangan sampai ada penyesal saya bersyukur alhamdulillah masih masih ada orang tua gitu oke berikutnya oke anak yang kepo urusan orang tua green flag red flag it's okay cu it's okay aku sangat kepo dengan urusan orang tua oh iya misal apa misal misal misalnya gini kan biasanya orang tua kan yang nanyain eh kok jam segini belum pulang enggak itu biasanya aku yang nanyain ibu kok jam segini belum pulang oh iya iya karena ibu itu tenaganya tuh kuat banget ya dan ibu itu banyak banget best friend best friend ya dan mereka itu suka banget kayak dinner lang socialize iya nongkrong segala macem terus kadang-kadang kayak aku udah pulang duluan terus aku yang kayak maksudnya kemarin kemarin ini ya iya kan biasanya oke oke sabar hahaha ya true jadi gitu ya kalau Zewa posesif sama momennya tapi in a good way dalam hal yang positif ya enggak ya dan aku juga seneng aku juga seneng di kepoin gitu maksudnya aku bercanda yang kayak ibu jaman iya emang tapi happy ya maksudnya gak ada salahnya anak bergantung kepada orang tua pun juga sebaliknya sebelum kita menyesal bahwa pada akhirnya tidak ada lagi orang yang bisa kita tentu saja perhatikan satu sama lain tapi kita ikut bahagia bagaimana melihat Jawa dan juga Teresa dan kita juga berharap yang terbaik buat Alia Masaid halo Alia lancar-lancar ya kita yang balik saat lagi tetap di Bagi Bagi Amir Gege selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati